Meski cuaca ekstrim melanda Pulau Dewata pada libur tahun baru ini, kawasan objek wisata Tanah Lot yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Bali, minggu ini dipadati sejumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Asisten Manajer Daya Tarik Wisata Tanah Lot, Iputu Tony Wirawan mengatakan, di libur tahun baru wisatawan yang datang ke objek wisata Tanah Lot pada 31 Desember 2022 berjumlah 1.321.087 pengunjung yang terdiri wisatawan domestik 989.698 orang dan wisatawan mancanegara berjumlah 331.389 orang. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para wisatawan ini, pengelola objek wisata menempatkan petugas keamanan dan penjaga pantai di beberapa titik bibir pantai. Apalagi saat terjadi kenaikan air laut di Tanah Lot. Petugas pantai akan segera menginformasikan kepada wisatawan yang tengah beraktifitas. Tempat-tempat yang memang strategis bisa diambil untuk support photo, bisa dijalankan. Kalau memang itu wilayahnya dengan situasi yang agak rawan untuk cuaca ekstrim ini, kami ke stop-stop kami di bawah, Light Guard dan Kadib Umat bisa menginformasikan kepada wisatawan agar jangan melalui wilayah tersebut. Karena mungkin situasi ekstrim cuaca sekarang ini kita tidak tahu. Mudah-mudahan itu semua terjaga oleh stop kami di Light Guard dan Security bisa menginformasikan itu kepada wisatawan. Iputu Tony Wirawan menambahkan, selain mengawasi para pelancong agar menjauhi bibir pantai saat air laut naik, pihaknya juga tetap mengeluarkan anjuran prokes untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Dari Tabanan Bali, Andai Yuda, Kantor Berita Antara, Muartakan.